Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Saudara-saudara kusbangsa dan selanah air Dan rekan-rekan jurnalis Yang saya banggakan Alhamdulillah puji dan syukur Tentu senantiasa kita panjatkan Kehadrat Allah SWT Dimana pada hari ini Rabu 6 Juli 2022 Saya hadir bersama Sekjen Partai Kadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habshi Dan tim hukum PKS Zainuddin Paru Untuk mendaftarkan secara langsung Permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Terkait presidensial threshold Dalam permohonan ini Ada dua pemohon Yaitu Pemohon pertama DPP PKS Dan pemohon kedua Dr. Salim Segaf Al-Jufri Ada beberapa alasan Kenapa PKS Dan Dr. Salim Segaf Al-Jufri Mengajukan Judicial Review Presidensial threshold 20% Yang pertama Yang pertama Kami Partai Kadilan Sejahtera Hadir di Mahkamah Konstitusi ini Sebagai penyambung lidah Bagi rakyat yang menginginkan Adanya perubahan aturan Presidensial threshold 20% Keputusan tersebut diambil Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu Dan mendengarkan aspirasi Masyarakat Untuk Menolak aturan Presidensial threshold 20% Yang kedua Kami ingin memperkuat sistem demokrasi Sehingga membuka peluang Lebih banyak Lahirnya calon presiden Dan calon wakil presiden Terbaik Pada masa-masa yang akan datang Dan ketiga Kami ingin Mengurangi polarisasi Di tengah-tengah masyarakat Akibat Hanya ada dua Kandidat Capres Dan Cawapres Tim hukum PKS Telah mengkaji Tidak kurang dari 30 Permohonan Judicial Review Terhadap Presidensial Threshold Yang pernah diajukan Ke Mahkamah Konstitusi PKS Mengikuti Alur pemikiran Mahkamah Konstitusi Yang telah mengadili Setidaknya 30 Permohonan Uji Materi Terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Mahkamah Konstitusi Menyebutkan bahwa Angka Presidensial Threshold ini Sebagai Open Legal Policy Pembentuk Undang-Undang PKS Pakat Dengan Argumentasi ini Namun Open Legal Policy ini Seharusnya disertai dengan Landasan Rasional Dan Proporsional Agar Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kami juga telah mencermati Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74 Garis Miring PUU Garis Datar 18 Rumawi Garis Miring 2020 Yang menyatakan bahwa Partai Politik Atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Memiliki Legal Standing Untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusional Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan kajian Tim Hukum Kami Hingga saat ini Tidak ada kajian ilmiah Terkait besaran angka Presidential Threshold 20% Ada pun angka yang rasional Dan proporsional Berdasarkan hasil kajian Tim Hukum Kami Adalah pada interval 7% sampai 9% Kursi BPR Dasar perhitungannya Telah kami Tuangkan Dalam permohonan Yang akan dijelaskan Oleh Tim Kuasa Hukum PKS Oleh karena itu Kami mohon Pada Mahkamah Konstitusi Untuk memutuskan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Demikian Konferensi pers ini Kami sampaikan Segala hal terkait dengan Materi pokok gugatan Dan argumentasi hukum Lainnya Insya Allah Akan disampaikan oleh Tim Hukum PKS Dalam persidangan Semoga Permohonan Judicial Review ini Dapat dikabulkan Agar rakyat Indonesia Dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden Terbaik Yang mampu Membawa Indonesia Adil dan sejahtera Sesuai cita-cita Para pendiri bangsa Amin Ya Rabbal Alamin Saya kira itulah Konferensi pers yang Perlu saya sampaikan Dalam kesempatan Seang hari ini Terima kasih atas Segala perhatian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih